Halo guys, balik lagi sama gue di channel OPLACE dan kali ini gue bakalan ngasih tips hero tutorial sync semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat dan gue bakalan kasih tips hero cloud ya jadi gue bakalan kasih tips gimana sih atau fungsi-fungsi skill dari cloud apa aja sih jadi langsung aja ke tutorial oke guys, jadi gue jelasin dulu dari efek pasifnya pasifnya ini dikstur melancarkan serangan membantu cloud jadi monyetnya ya monyetnya membantu cloud untuk menyerang basic attack cloud jadi memberikan 35% jadi ketika cloud nih guys peluru yang birunya itu dari cloud yang kuningnya itu dexter ya dari monyetnya oke ini pasifnya seperti itu kenapa cepat juga sih cloud untuk farming gampang ya oke langsung aja dari skill 1 nya gue bahas dulu nama skill 1 nya itu art of the fairy cloud menyerang lawan membentuk kerucut ke depan memberikan 285 plus 84 physical damage mengurangi movement speed mereka sebesar 30% dan attack speed 20% mengenai target unit non hero akan meningkatkan movement speed dan attack speed sebesar 6% selama 6 detik bonus 2 kali lebat untuk setiap hero yang dikenai dapat di stack hingga 10 kali jadi inilah kunci salah satu kunci cloud itu attack speed nya cepat karena skill 1 nya ini kalian bisa lihat setelah gue skill 1 ya ini ada stack guys 3,50% ya per stack nya jadi kalau 10 stack berarti 35% ya arah dikali 10 guys jadi kenapa itu cloud attack speed nya cepat dan movement nya juga dapat nah itu larinya jadi cepat guys attack speed nya juga gila tuh naik meningkat disini juga attack speed meningkat jadi 1,47 movement speed sampai 400 kalian bisa bayang ya itu cepat ini kalian bisa lihat aja oke langsung aja kembali ke skill 2 nya langsung ke skill 2 battle mirror image cloud meninggalkan mirror image dexter basic attack dexter memberikan 35% oh jadi seperti ini guys nah itu skill 2 nya dia mengeluarkan bayangan emm bukan bayangan sih lihat semua monyetnya ya oh iya monyetnya lah ya ya dia mengeluarkan bayangannya untuk bantu nyerang bisa untuk teleportasi kalian juga bisa jadi buat kalian farming pun ini berguna guys nah gitu guys jadi benar-benar tuh damage nya tuh cukup oke lah oke langsung aja gue jelasin ke ultinya atau skill 3 guys cloud dan dexter dengan cepat menembak lawan yang berada di dekatnya selama 3 detik memberikan 100 plus 21 physical damage ingat di skill ini bisa meningkat sesuai item kalian ya jadi sesuai itu tuh yang physical attack kalau physical attack kalian makin tinggi maka akan makin tinggi juga damage yang akan keluar skill ini mendapatkan efek basic attack load memberinya shield yang dapat menyerap 20 plus 6 jadi 26 damage red tembakan meningkat seiring dengan bonus attack speed minion menerima 400% damage ini bener-bener sakit ultinya ini bener-bener kayak kalian tuh kalau ada ulti jangan ngumpul guys ya jadi kalian sebelum ulti saran gue saranin kalian menggunakan skill 2 nya dulu nih disini gue taruh 5 zilong 5 damage bot gue coba gabung gue coba kukulin stack ya stack nya udah langsung 10 nih karena musuhnya ngumpul jadi langsung meningkat ya kalau kalian ulti nah ini guys kalian bisa ya semakin musuhnya ngumpul kalian semakin enak guys semakin apa ya dia bener-bener ngacak-ngacak pertahanan musuh guys kalian boleh gabungin skill ultinya ini ultimate kalian sebelum kalian ultimate gue saranin kalian taruh monyetnya di belakang jangan di depan ya jangan di depan guys karena ketika kalian ulti nanti itu biar kalian gampang kaburnya contohnya seperti ini gue matiin contohnya seperti ini guys kalian kumpulin stack udah dapet 10 ulti udah ya misalnya kalo udah sekarang nah gitu guys jadi kalian bisa langsung lolos dengan mudahnya kalau kalian mau lebih jarak lebih jauh lagi untuk teleportnya kalian boleh pake flicker tapi kalau misalnya hero nya lawan kalian stun gue saranin kalian pake purify guys biar kalian gak mati di stun orang karena kalian tau lah matchmen tuh bener-bener harus hidup ya bener-bener war tuh harus ada maksudnya gak harus maksudnya dia kan salah satu penting di low penting ya low penting di kalian boleh gabungin ultinya ini tuh sambil nge skill 1 bener-bener tuh wah oke banget lah tapi gue saranin kalian gabungin skill 1 karena kalau dia skill 1 dia diam guys jadi mending kalian ulti dengan sambil gerak-gerak aja menghindar gini atau gak ngedekati musimnya ya oke guys mungkin segitu aja video dari gue terima kasih yang udah menonton semoga bermanfaat tips dari gue ini kalian jangan lupa konten-konten selanjutnya kalau kalian ada saran konten jangan lupa nonton konten-konten selanjutnya coy dan jangan lupa juga untuk saran kasih saran konten konten hero selanjutnya hero apa yang akan gue bantu buat kalian mengerti ya cara bermain hero tersebut oke jadi goodbye selamat menikmati i won't stop till the end no selamat menikmati